Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo pemirsa, Get News kembali hadir menyapa anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif bersama saya Sylvia Rizky dan saya Beny Pratama inilah Get News lengkapnya Mersel kita menuju informasi pertama Komisi Pemirahan Umum Kebupaten Lombok Barat telah melakukan verifikasi berkas terhadap tiga pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat yang telah melakukan pendaftaran beberapa waktu yang lalu ketiga pasangan bakal calon tersebut berpeluang lolos menjadi peserta di Pilkada Lombok Barat pada bulan Juni mendatang Beberapa waktu yang lalu ketiga pasangan bakal calon Bupati Wakil Bupati Bupati Lombok Barat yakni pasangan Zulkhair, Farin KTM, dan Fauzan Sumiatun telah melakukan pendaftaran ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kebupaten Lombok Barat Sebelum ditentukan dari bakal pasangan calon menjadi pasangan calon sebelumnya KPU harus melakukan verifikasi persyaratan terhadap ketiga pasangan bakal calon tersebut Suhardi, Komisional KPU ketika dikonfirmasi terkait hal ini mengungkapkan sejauh ini pihaknya telah melakukan proses verifikasi persyaratan dan menurutnya ketiga bakal pasangan calon tersebut kemungkinan lolos menjadi pasangan calon pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat yang akan dilakukan bulan Juni mendatang Sementara itu, untuk pengundian nomor urut pasangan calon KPU Lombok Barat mengagendakan akan dilakukan pada tanggal 13 Februari mendatang Ini berpotensi lulus semua Tanggal 12 kita akan lakukan rapat tahun penetapan pasangan calon Nah dari tiga bakal pasangan calon yang berdaftar ini nanti akan ditetapkan mana saja yang akan lolos ke tahap selanjutnya Nah setelah itu KPU mengagendakan tanggal 13 nanti pukul 14.00 akan dilakukan pencabutan nomor urut Selain pencabutan nomor urut pasangan calon di hari yang sama KPU juga akan melakukan deklarasi kampanye damai dan pengumuman jumlah harta kekayaan seluruh pasangan calon Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono, KTV Baik Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya Satreskrim Kepolisian Resort Lombok Barat berhasil membukup 21 tersangka dalam operasi kejahatan kendaraan yang dilakukan selama 2 pekan Dan Mirsa selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan unit kendaraan bermotor dan sejumlah senjata panjang Inilah para pelaku kejahatan kendaraan yang berhasil dibekuk Satreskrim Kepolisian Resort Lombok Barat dalam operasi kejahatan kendaraan yang dilakukan sejak 23 Januari lalu Para pelaku yang diamankan di tempat berbeda ini merupakan target operasi dari 3 aksi kejahatan yang berbeda yakni aksi pencurian dengan kekerasan atau curas pencurian dengan pemberatan atau curat dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 13 unit kendaraan bermotor, 1 unit mobil pikap dan sejumlah senjata tajam yang diduga sebagai alat untuk melancarkan aksi mereka Sementara itu, untuk modus yang digunakan para pelaku beraneka ragam termasuk yang paling sadis dengan menendang korban ketika mengendarai sepeda motornya Yang berhasil kita ungkap itu ada 18 ungkap kasus terdiri dari 3 TO dan 15 non-TO yang terdiri dari kasus curas itu 2 kasus kasus curat itu ada 13 kasus dan kasus curamor itu ada 3 kasus Selain itu menurut Kasatres Krimpol Res Lombok Barat AKP Priyo Soehartono di antara puluhan pelaku ini 2 diantaranya merupakan spesialis pencuri kotak amal masjid yang sering melancarkan aksinya di masjid wilayah Kecamatan Gerung Ini kotak amal pasti berada di masjid lah Jadi pelaku mengambil kotak amal dan yang kami dapatkan sini kebetulan untuk uangnya sudah habis digunakan oleh pelaku jadi yang kita dapatkan hanya ini ya Atas kelakuannya, para pelaku diancam dengan pasal berbeda yakni pasal 362, pasal 363, dan pasal 365 dengan ajaman hukuman maksimal 9 tahun kurungan penjara Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono, KET TV Mirsa Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, M. Amin meminta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir mempercepat proses pengisian jabatan Rektor Umrah yang telah kosong selama berbulan-bulan Kejelasan mengenai Rektor Universitas Mataram tak kunjung menemui titik terang Hal ini disebabkan dengan adanya penundaan selama beberapa bulan tanpa alasan yang jelas Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Amin meminta Menteri Riset dan Teknologi untuk mempercepat proses pengisian jabatan Rektor Universitas Mataram Hal ini tentunya akan berdampak pada jalannya kegiatan belajar-mengajar di Kampus Undram Disinggung adanya unsur politik dalam lambannya pemilihan Rektor Undram Amin menilai tidak ada unsur politik dalam pemilihan Rektor sebab kampus merupakan lembaga pendidikan, bukan lembaga politik Pemilihan Rektor itu kan bukan lembaga politik itu kan institusi politik, bukan partai politik yang bisa, keputusannya bisa berlarut-larut ini kan sudah pasti sudah jelas aturan kriteria indekat dan lain sebagainya terhadap seorang Rektor yang sudah kemarin dilakukan pemilihan kan sudah hingga sekarang bolanya ada di Menteri Wagup juga menegaskan pemilihan Rektor Undram bukan lembaga politik yang keputusannya berlarut-larut sudah ada syarat dan kriteria yang jelas Ia pun meminta agar pemilihan Rektor Undram tidak ditarik ke konteks politik demi terciptanya pendidikan yang baik di lingkungan kampus Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, KET TV Nah Mirsa dan Sylvie ini berbicara masalah budaya kita punya kebudayaan yang sangat kaya kalau salah satu kebudayaan kita itu bau nyale pernah ikut bau nyale gak? Nah kebetulan pernah nih, tahun lalu banget ikutan bau nyale kalau Benis ini pernah gak ikutan bau nyale? Biasanya saya ikut tiap tahun ritual bau nyale Nah ada berita menariknya tentang bau nyale tersebut jadi pemirsa puluhan masyarakat mengikuti tradisi bau nyale di Patepesin, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Mirsa bau nyale ini merupakan kebiasaan masyarakat sekongkang yang sudah lama terpelihara sejak dulu Puluhan warga Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat berkumpul di bibir pantai pesin dari sore untuk mengikuti kegiatan bau nyale Tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sekongkang merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah lama terpelihara dari dulu Kegiatan bau nyale merupakan ajang silaturahmi masyarakat Kecamatan Sekongkang yang tidak jarang banyak dari warga yang membawa anak-anak mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut Sambil menunggu waktu bau nyale tiba banyak dari masyarakat duduk di bibir pantai untuk menikmati keindahan patai pesin yang indah bau nyale budaya adat istiadat orang sekongkang di pantai pesin ini kami dari sore jam segini kita sudah persiapan untuk tangkap nyale dari jam sore sampai ke paginya dan nanti subuh kira-kira di jam 5 subuh kita sudah mulai tangkap nyale di wilayah ini untuk persiapannya apa saja ini untuk bau nyale? ya kita persiapan paling terpal untuk tempat pelindungan siapa tahu hujan nanti malam ya bekal-bekal senek, nasi, segala macam dan ketika waktu subuh mulai tiba warga beramai-ramai masuk ke dalam laut yang kebetulan air laut sedang surut untuk melakukan aktivitas bau nyale peralatan yang dipakai untuk melakukan aktivitas bau nyale yaitu menggunakan senter untuk pencahayaan dan seru serta ember untuk wadah menyimpan nyale hasil tangkapan Alhamdulillah ada dapat ini akan dikonsumsi sendiri atau dibuang? konsumsi sendiri kira-kira ada berapa? ya sekitar 1 kilo saja ini tradisinya setiap tahun atau? setiap tahun, setiap tahun itu ada dua kali setiap kali itu ada dua hari yang kita yakini setiap tanggal 21 atau 21 bulan atas tapi di bulan Februari nah ini biasanya datang ini yang pertama, nanti yang terakhir ini kan dikenal dengan apa itu nyale pertama, nyale pen nanti nyale putu, nyale terakhir dari Kabupaten Sumbawa Barat Nusta Tenggara Barat Topan Iswandi, CAT TV ya Benny, menarik sekali informasi terkait baunya nyale di sekongkang ini selain itu ada gak sih referensi spot pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat? nah pas kalian dengan informasi yang akan kita sampaikan Mirsa kali ini, Sody Mirsa Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten paling muda di Nusa Tenggara Barat selain kaya yang akan hasil alam juga berkebunan Lombok Utara juga menyimpan banyak panorama alam dan pantai yang eksotis nah salah satunya adalah Pantai Kebing pantai yang terletak di desa sandi bangkol kecamatan Gangga Lombok Utara ini memiliki keunikan pada tebing yang menjadi latar pemandangan di sepanjang pinggir pantai seperti apa? ini dia laporannya untuk anda Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten paling muda di Nusa Tenggara Barat selain kaya hasil alam dan perkebunan Lombok Utara juga menyimpan banyak panorama alam dan pantai yang eksotis pemandangan alam dan pantai ini menjadi nilai tambah luar biasa sebagai daya tarif wisatawan domestik dan manca negara yang imbasnya tentu saja akan menambah devisa daerah untuk kabupaten termuda ini pemerintah Kabupaten Lombok Utara harus benar-benar serius dalam mengelola potensi wisata ini terutama dalam melestarikan dan menjaga lingkungan pantai ini tetap bersih dan juga asri Pantai Tebing terletak di Dusun Luk Desa Sambi Bangkol Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara pantai ini mempunyai pemandangan yang sangat khas dan unik berbeda dengan pantai-pantai lain pada umumnya disebut Pantai Tebing karena di depan pantai terdapat tebing dengan ketinggian sekitar 20 meter lapisan-lapisan tanah pada tebing menciptakan tekstur unik seolah lukisan abstrak yang dengan sengaja dibuat oleh pelukis ternama inilah sudut pemandangan Pantai Tebing yang memikat tidak hanya itu pesisir Pantai Tebing juga sangat bersih bebas dari sampah plastik dan sampah lainnya yang dibawa oleh manusia air lautnya juga bersih sehingga terumbu karang hidup bagus dan subur Pantai Tebing dalam 6 bulan dari dulu menjadi primadona lokasi pemancingan oleh nelayan setempat dan pemancing dari desa-desa lain di Kabupaten Lombak Utara untuk menuju Pantai Tebing dibutuhkan waktu sekitar 20 menit dari pusat kota Tanjung lokasi pantai sekitar 500 meter dari jalan utama memasuki kawasan pantai pemandangan eksotis akan menyambut setiap pengunjung tak heran jika setiap pengunjung begitu tiba di Pantai Tebing melontarkan decak kagumnya potensialnya Pantai Tebing sebagai destinasi wisata di KLU perlu ditata dengan baik oleh Pemkap Lombak Utara karena potensi destinasi ini sangat menjanjikan diantara banyak kelebihan yang dimiliki Pantai Tebing aksi tangan-tangan jahil mulai merusaknya aksi vandalisme mulai terjadi hal ini harus dicegah agar tidak merusak keindahan Tebing yang merupakan maskot pantai ini para pengunjung yang datang ke Pantai ini tidak lupa untuk mengabedikan momen dengan berselfie atau berfoto dengan latar belakang tebing tersebut pasin sama latarnya sih yang tebing ini kan sisa kalau gak salah sisa Gunung Samaras ya setelah Gunung Samaras itu aja sih yang bedain yang sebelumnya lebih yang di atas sih kalau ke tebingnya sendiri yang di bawah sini gak terlalu kalau misalnya dari atas lebih bagus yang buat beda itu selain ada pasir tebingnya itu di situ ini tuh pantainya luas banget jadi enak banget apalagi kalau sunset itu kelihatan banget dari pantai ini jadi enak banget deh di sini di Pantai Tebing keren kawasan pantai ini merupakan salah satu warisan alam kawasan Gyo Pak Rinjani sebuah pelang dipasang di dekat pantai yang menjelaskan asal dari pembentukan tebing di kawasan ini tebing tersebut disebutkan berasal dari endapan awan panas yang mengandung fragment koral akibat letusan ratusan tahun lalu dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Tim Liputan GAT TV Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di GAT News hari ini berbaru terus informasi teraktual dan inspiratif Anda hanya di GAT News dan kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta pencet GAT Media Channel di sosial media Facebook dan Youtube mewakili kerabat kerja yang bertugas kami pamit undur diri sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton